Penemuan ekor pesawat Air Asia KZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan, Tengah. Penyelam akan memastikan apakah kotak hitam masih berada di bagian ekor atau sudah terlepas. Selain pencarian kotak hitam, tim tetap akan lakukan pencarian korban dan serpian pesawat tak jauh dari titik koordinat penemuan ekor pesawat. Berikut pernyataan Ketala Basanas Marsdia F.B. Tulis Tio. Kali dengan gambar image yang disebut black box-nya Air Asia itu seperti apa? Kepada penyelam. Sehingga pada waktu mereka turun dan posisinya di bagian mana. Pada waktu mereka menyelam, mereka sudah tahu persis tugasnya utama. Bukan mengambil serpian, tetapi memastikan black box itu apakah masih di ekor atau sudah terlepas. Itu ekor sudah dikasih tanda. Ekor itu dikasih tali kemudian di atas balon. Bahkan ada signal di tali itu sehingga tidak akan khawatir ekor itu akan kemana-mana. Kalaupun dia bergerak, kita bisa monitor posisinya itu. Dan di situ sudah ditungguin oleh kapal klesonek yang mempunyai green dan penyelam. Kapal baru Najaya kita dari BWPT. Kemudian ada kapal jaladaya yang di situ isinya adalah tim KNKT kita. Mereka sudah melakukan koordinasi. Tinggal pelaksanaannya nunggu kondisi perkembangan dari arus.